Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya di goponturo channel channel yang membagikan titik-titik seputar merpati dan serba-serbinya eh dua hari saya enggak upload ya ya upload video karena saya ada kesibukan membantu teman di ini ya di kampung sebelah dan juga diminta untuk memantau burung murainya teman saya kalau dia bagaimana oke hari ini saya akan merespon ini ya pertanyaan dari Mas Ubaidilah ya Mas Ubaidilah bertanya kalau burung merpati balap yang cocok jodohnya seperti apa ya yang dimaksud Mas Ubaidilah itu jantannya ya yang balap kemudian kalau betinanya seperti apa sebenarnya itu tergantung ya tergantung Mas Ubaidilah mau cari atau mau apa istilahnya mengharapkan anakan yang model bagaimana ya Hai tapi yang jelas kalau bisa ini coba cari yang apa namanya terahnya sebaiknya terah ya kalau ini kalau bisa ya yang terah burung tinggian ya misalnya ingin supaya anaknya itu seperti burung tinggian cari burung tinggian yang jelas terahnya ya maksudnya terah ini dia memang dari terah benar-benar burung tinggian yang memang sudah jelas Hai jelas ya maksudnya sudah kita lihat sendiri indukannya itu tinggi sekali ya kalau mabur mau bilang mabur saya terbang ya terus yang yang apa yang bawahannya yang bagaimana juga kita lihat dari cewekannya ya karena Hai kalau yang model-model balap itu biasanya studnya bagus ya stud ke arah ceweknya itu biasanya Hai itu coba kalau ingin menjodohkan untuk tinggian yang studnya bagus di bawah yaitu cari yang tinggian tapi diusahakan juga yang stud bawahnya lumayan ya supaya dia bertambah bagus ya Hai terus kalau misalnya tidak ada yang dari terah burung tinggian ataupun dari kolongan Hai untuk misalnya kita cari burung di pasar ya Hai itu coba cari yang cewek yang bulunya bagus ya pegangannya bulat kemudian bulunya bagus ya artinya bulu bagus disini yang tebal yang nutro kalau untuk teritis kalau untuk merah yang agak kemerasa itu ya halus tapi kalau digimitan disrek-srek kalau dibuka terus dilepaskan gitu biasanya bunyi srek-srek itu kalau untuk merah ya tapi cari yang ujung larnya itu yang bulat ya yang bulat itu biasanya dia terbangnya tinggi dan masalah untuk nanti anak-anaknya terbang tinggi atau ikut bapaknya Hai kalau saya kok berpikirnya begini ya teman-teman dan juga Mas Ubaidila burung itu faktor kebiasaan yang sebenarnya ya kalau kita kalau kita mau sabar dan mengamati ya Hai nyatanya punya temen saya itu yang bapaknya balap induannya tinggian dia waktu dijadikan balap juga bisa kemudian waktu dilatih untuk tinggian asal pelan-pelan digandengin sama burung yang mau terbang tinggi akhirnya juga dia bisa tinggi sekali ya bahkan bisa sampai nitik ya itu waktu itu burungnya namanya rokat itu burungnya rumpung silver ya itu bisa sampai tinggi sekali dia juga bisa nenggel artinya di atas kepala begitu kalau gandengannya itu di belakang terus enggak tahu kenapa waktu itu bisa sampai di atas rumahnya yang punya roket itu ya terus dia juga bisa nenggel ya tapi yang paling istimewa dia kalau mana ya kayak lari dari jauh gudu cepet sekali mungkin karena memang terah bapaknya itu memang balap ya waktu itu bapaknya kayaknya balapnya juga enggak sampai dasar sekali ya dia agak tinggi di atas tanah ya tapi enggak sampai terbang tinggi sekali cuma apa ya sekitar satu meteran lah di atas tanah atau lebih sedikit kan ada juga yang balap yang modelnya satu jengkal dari tanah itu ada satu jengkal lebih sedikit lah kalau yang itu kebetulan set meter lebih lah di atas tanah itu digandengkan ya sama burung sama burung tinggian yang waktu itu di rumah teman saya itu burung tinggiannya memang sudah ini ya sudah apa namanya sudah stabil tinggi kemudian ininya apa dia suka sekali kok suka ya apa namanya ya dia memang tipe-tipe kayak untul atau kayak toser ya yang itu yang buat gandengan jadi akhirnya dia tinggi akhirnya dia terbiasa tinggi juga Hai cari aja itu ya Mas Abadillah dan juga rekan-rekan sekalian yang ingin mencoba mencoba mengkereskan burung apa burung balap sama burung-burung tinggian ataupun burung Hai kolongan ya Coba usahakan cari yang perah dulu kalau enggak ada kita carikan indukan betina yang badannya agak pendeklah jangan terlalu panjang kemudian bulunya yang seperti saya ceritakan tadi ya di depannya itu pada anaknya pada anaknya nanti kita ini saja kita biasakan dengan latihan gandeng dengan burung tinggian yang memang tinggi ya nanti insyaallah bisa Hai saya juga dulu pernah punya beli ya beli burung balap waktu itu untuk balap-balap tapi saya tinggikan ternyata bisa walaupun pada akhirnya hilang ya karena saya terburu-buru waktu itu karena sapeng senangnya tinggi kelepak langsung buat tapi tapi waktu itu enggak enggak ngedor cuma begitu ya kasar ya enggak sampai ngedor tapi Hai kayaknya gitu ya untuk Mas Abadillah dan rekan-rekan sekalian coba aja ya carikan yang cewek yang kriteria untuk burung tinggian kemudian untuk meninggikan anakannya ya dengan latihan ya carikan untul atau toser yang memang dia suka sekali ini ya suka istilahnya membimbing ya itu biasanya ya apa biasanya nanti bagus ya untuk stud bawahnya ada ya tapi walaupun begitu dari anak-anak-anak itu itu mungkin ada yang enggak apa enggak studnya enggak bagus ikut ibunya atau bagaimana atau ikut kakeknya dulu-dulu tapi nanti satu saat akan dapat yang memang studnya bagus di bawah ya tinggi stud bagus ya Hai Oke kiranya begitu ya Mas Ubaidillah mudah-mudahan ini membantu Anda untuk memberikan gambaran kira-kira cewek yang bagaimana untuk jodoh burung balap Anda ya Oke saya doakan apa saya doakan semoga dapat cewek yang sesuai dengan selera dan keinginan Anda dan akhirnya menghasilkan anak-anak yang mau tinggi dan di postnya bagus ya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati